Selain ibu rumah tangga yang menjadi bandar sabu, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi juga menangkap kurir sabu yang akan mengedarkan sabu dan ekstasi di wilayah kota Jambi. Sebanyak 200 gram sabu yang sudah dalam bentuk paket dan 515 butir ekstasi turut diamankan polisi. Tim Opsional Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap kurir narkotika yang akan mengedarkan ke wilayah kota Jambi. Ia adalah Alindo, 34 tahun, yang ditangkap di RT4 Kelurahan Tanjung Sari, Kejamatan Jambi Timur, yang ditangkap beberapa waktu yang lalu. Pelaku diketahui merupakan perantara, pemesan kepenerima barang haram tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 paket besar sabu dan 13 paket sedang sabu, yang ditotal mencapai 200 gram. Selain sabu, polisi juga mengamankan 515 butir ekstasi merek kucing. Dalam pengantaran ini, pelaku dijanjikan uang senilai 15 juta rupiah. Dengan PKP, kurang Tanjung Sari, penyakpunan Jambi Timur, kejamatan Jambi Timur, kejamatan Jambi Timur. Ini cukup belum ayam bedenya, terlihat dari 2 paket besar yang ditulis dari jenis 1. Kemudian kita bahas paket sedang narkoba jenis 1 dan 515 butir, berekstasi. Dengan total berat sebanyak 195,7. Untuk penerapan pasal dari 2 perkara ini, kita kenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1, Udang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Di Masa Jaya, Cik TV, melaporkan.